NSHBA Season 289, Merobek Wajah Apapun Suara ahli Forpik berisi nada isak tangis, serta teror. Di depan kekuatan patung dewa, dia tidak bisa berbohong. Namun, dengan mengatakan yang sebenarnya, dia telah mengumumkan eksekusinya sendiri. Akademi Cakrawala Tinggi mungkin mengizinkan para murid untuk bertarung satu sama lain, tetapi itu jelas tidak mengizinkan para ahli di tingkat sesepuh untuk berpartisipasi, apalagi benar-benar membunuh murid. Pertempuran antara murid tidak lebih dari pertempuran antara sapi dan domba. Meskipun menghindari korban sama sekali tidak mungkin, skalanya terbatas. Namun, jika sesepuh bergabung, maka itu seperti melepaskan harimau. Akan ada banyak korban. Darah segar selalu penting di mana saja, jadi harus ada aturan untuk melindungi pendatang baru itu. Bagi sesepuh untuk menyalahgunakan murid selalu dilarang. Cu Yishan, siapa yang menyuruhmu menangkap Long Chen dan yang lainnya? Apa perintahnya? Tuntut Hakim Kepala kepada sesepuh empat puncak lainnya. Itu. Tuan Muda Chu Kuang yang memerintahkan saya untuk menangkap para murid dan membunuh Long Chen dalam prosesnya, mengatakan bahwa dia melawan dengan keras dan mengakibatkan kematian yang tidak disengaja. Cu Yishan menundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk berbohong. Long Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap pengakuan bersalah ini. Dia tahu tujuannya begitu mereka pertama kali bentrok. Karena inilah Long Chen memikirkan trik untuk menghancurkan formasi transportasi dan menyalakan alarm. Dia harus meledakkan masalah ini, atau dia akan dibunuh. Ekspresi Mu Qingyun dan yang lainnya berubah. Mereka semua marah. Mereka mengira Cu Yishan hanya mencoba menangkap mereka. Mereka tidak menyangka dia begitu jahat. Mu Qingyun tiba-tiba teringat kata-kata Long Chen kepadanya tentang belas kasihan. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap rakyatnya. Hanya karena sesuatu belum terjadi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Musuh adalah musuh. Satu kesalahan bisa menyebabkan bencana. Cu Yishan sekarang mengkonfirmasi kata-kata Long Chen. Memikirkan bagaimana Cu Yishan begitu berani mencoba membunuh Long Chen di pintu masuk akademi. Lalu apa yang akan terjadi jika Ye Ming bertemu mereka di lembah bulan sabit. Dia mengutuk dirinya sendiri karena kenaifannya. Orang-orang lebih jahat daripada yang dia bayangkan. Dan dia benar-benar punya waktu untuk mengasihani orang lain. Itu benar-benar kebodohan tanpa harapan. Cu Yishan dan Ye Ming sama-sama pucat setelah bersaksi. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki banyak hukum dan hukuman. Tetapi tidak banyak kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Namun, menjadi ahli tingkat penatua dan mencoba membunuh murid akademi untuk alasan pribadi adalah salah satu kejahatan itu. Meskipun mereka berdua tidak berhasil, mereka jelas berusaha melakukannya. Apakah mereka berhasil atau tidak? Mereka masih akan dihukum dengan hukuman mati, dan tidak ada ruang untuk berdebat. Akademi Cakrawala Tinggi melindungi murid-murid barunya dari tetua yang membunuh mereka. Oleh karena itu, Hakim Kepala mengumumkan putusan di depan semua orang. Dia langsung mengeluarkan dokumen resmi, dan kedua Hakim tidak punya pilihan selain mencapnya. Tidak ada cara bagi mereka untuk melindungi mereka berdua sekarang setelah mereka tertangkap. Kedua ahli empat puncak ini kemudian diikat oleh rantai rahasia dan diseret. Namun, hukuman mati mereka tidak akan segera terjadi. Mereka diberi waktu penyangga selama sebulan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Begitu Ye Ming dan Cu Yishan diseret, Hakim Kepala menoleh ke Cu Kuang. Cu Kuang langsung tegang. Cu Kuang, kamu sangat pintar untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan lubang di peraturan Akademi Cakrawala Tinggi. Anda mempersiapkan retret Anda sebelumnya. Namun, karena Anda, ratusan murid mati kali ini, dan tanggung jawab ini juga ada pada Anda. Anda tidak hanya harus membayar kompensasi kepada keluarga murid yang jatuh itu, tetapi Anda juga harus membayar denda ke Akademi. Selain itu, Anda harus menjalani hukuman penjara di tanah dingin yang pahit, kata Hakim Kepala tanpa ekspresi. Cu Kuang benar-benar sangat licik. Di masa lalu, dia tidak pernah meninggalkan bukti untuk digunakan melawannya. Bahkan jika ada, selalu ada seseorang yang harus dibersihkan setelahnya. Namun, kali ini, dia jatuh ke tangan Longchen. Begitu banyak murid telah meninggal. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus membayar sejumlah besar kristal abadi sebagai konsekuensinya, tetapi juga ada hukuman. Meskipun dapat dikatakan bahwa itu hanya tiga tahun, itu adalah tiga tahun waktu kultivasi emasnya. Bahkan satu bulan pun sangat berharga. Jika dia dipenjara selama tiga tahun, maka bahkan seorang jenius akan menjadi cacat. Pada saat dia kembali ke akademi, bukankah Luo Bing, Luo Ning, atau Mu Qingyun dapat menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Cu Kuang akhirnya takut dan menatap Cu Huai Ren. Itu adalah satu-satunya bintang penyelamatnya. Ekspresi Cu Huai Ren suram. Dua orang dari keluarga Cu telah diberi hukuman, jadi itu bisa dianggap sebagai serangan Hakim Kepala terhadap mereka. Dia tidak memiliki belas kasihan, juga tidak memberi mereka wajah apapun. Awalnya, Cu Huai Ren berpikir untuk meninggalkan wajah Hakim Kepala, tetapi Hakim Kepala menolak untuk memberikannya. Pada awalnya, adalah mungkin untuk menggunakan beberapa trik pengadilan untuk sedikit memutar balikkan sesuatu. Dengan menerapkan hukum yang benar, mereka berdua tidak akan dieksekusi. Namun, Hakim Kepala telah mengambil alih dan sepenuhnya mengarahkan hanya untuk menempatkan mereka di tempat mereka. Cu Huai Ren dengan dingin berkata, Kepala Hakim, apakah Anda lupa? Dalam hal kompensasi, jika kedua belah pihak dapat mencapai pemahaman yang sama, tidak ada perselisihan. Akademi tidak memiliki wewenang untuk menyalahkan dalam kasus itu. Kemudian, hukuman terberat Cu Kuang akan dikurangi dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Selain itu, dia terluka parah dan perlu pulih. Dia masih tidak bisa dipenjara dalam kondisinya. Adapun denda, keluarga Cu memiliki banyak bisnis yang menguntungkan. Tidak ada masalah membayar denda itu. Itu bisa dianggap mensubsidi Akademi. Selain itu, kompetisi define dimulai bulan depan. Menurut Undang-Undang Akademi, karena kompetisi ini berkaitan dengan fondasi seluruh Akademi, bahkan seseorang yang bersalah dapat hadir selama mereka tidak diberi hukuman mati. Jika dia memenangkan kompetisi, akan ada uji coba selama setahun di medan perang. Jika dia membuat prestasi luar biasa di medan perang, dia bisa dibebaskan dari hukuman. Petik 2. Chu Huay Ren jelas melindungi Cu Kuang. Jika Hakim Kepala ingin menghukum Cu Kuang, dia harus bertindak dalam lingkup hukum. Chu Huay Ren jelas lebih akrab dengan Undang-Undang ini dibandingkan dengan Hakim Kepala yang baru, jadi suaranya sangat arogan. Hakim Ketua tersenyum. Aku tahu apa yang kamu katakan. Tapi itu banyak hipotetis. Jangan terlalu percaya diri dengan hal-hal yang belum terjadi. Menggunakan kata-katamu sendiri, bagaimana jika Cu Kuang tidak memperoleh kemenangan? Hahaha, di generasi murid di Institut Dewa ini, siapa yang bisa menandingi Cu Kuang? Long Chen, Chu Huay Ren tiba-tiba tertawa. Semua orang memandang Long Chen. Long Chen kemudian melirik Cu Kuang dan menggelengkan kepalanya. Sepotong kayu bakar benar-benar tidak cocok untukku. Hahaha, kalau begitu tunggu saja. Saya mengumumkan bahwa persidangan telah berakhir. Cu Huay Ren tertawa dan benar-benar mengambil inisiatif atas Hakim Kepala, melambaikan tangannya dan pergi bersama Hakim lainnya. Kehebohan muncul dari tanggapan itu. Cu Huay Ren pada dasarnya secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan melawan Hakim Kepala. Itu skandal. Long Chen juga tidak menyangka Cu Huay Ren begitu arogan, jadi dia agak marah. Dia tiba-tiba melihat Cu Kuang menatapnya dengan jijik. Apa yang kamu lihat? Kemarahan di hatinya meletus, dan Long Chen segera menamparnya. Bab 2882 bermain denganmu. Long Chen menamparkan wajah Cu Kuang, membuatnya jatuh kembali. Potongan daging hitamnya jatuh dari wajahnya, memperlihatkan beberapa kulitnya yang baru tumbuh. Long Chen. Cu Kuang sangat marah. Long Chen sangat berani untuk menyerangnya di depan semua orang. Lusinan orang mengelilingi mereka dalam sekejap. Bahkan ada ahli empat puncak di tengah-tengah mereka, tampak siap untuk membunuh. Ketika Cu Huay Ren pergi, kepalanya juga langsung pergi. Para penonton baru saja mulai pergi ketika mereka melihat Long Chen menamparkan Cu Kuang. Mereka segera duduk kembali untuk menonton. Long Chen, kamu berani menyerangku di ruang sidang. Aku akan melaporkan ini sekarang. Tunggu saja. Marah Cu Kuang. Dia adalah seorang jenius bahwa keluarga Cu telah menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan. Tidak ada yang pernah memukulnya seperti ini. Dia selalu menjadi orang yang mengalahkan orang lain. Namun, melawan Long Chen, dia menderita kekalahan berulang kali. Dia membenci Long Chen sampai ke tulang. Hari ini, dia telah menamparnya sekali lagi di depan mayoritas orang terkemuka di akademi. Penghinaan seperti itu lebih buruk daripada membunuhnya. Jika bukan karena racun api yang mencegahnya bertarung, dia akan mencoba membunuhnya. Silakan laporkan. Saya juga akan melaporkan bahwa Anda berhasil melarikan diri dari pengadilan dengan bertindak seperti anjing mati, menipu semua orang. Sekarang Anda bertingkah seperti anjing liar yang menggigit orang secara acak. Tuduhan kriminal Anda tidak kecil, jadi silakan dan laporkan. Saya akan menunggu kabar baik di sini, kata Long Chen acuh tak acuh. Memalsukan cedera untuk mengelabui pengadilan jelas bukan tuduhan ringan. Mengabaikan yang lainnya, setidaknya, 50 cambukan cambuk api tidak dapat dihindari. Mempertimbangkan keadaan tubuhnya saat ini, 50 cambukan cambuk api akan sepenuhnya menyalakan racun api di tubuhnya, pada dasarnya melumpuhkannya. Cuku Wang menggertakkan giginya dengan marah. Wajahnya berubah marah. Dia meludahkan, baiklah, Long Chen. Ingatlah bahwa tidak ada istirahat sampai kematian di antara kita. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Saya sudah sering mendengarnya sampai telinga saya bosan. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, saya masih hidup dan sehat. Tetapi mereka yang mengatakan itu kepada saya, Yah, itu sangat menyedihkan, tetapi rumput di kuburan mereka sudah tumbuh tinggi dan tinggi. Petik 2 Long Chen berjalan tepat di depan Cuku Wang. Menghadapi penampilannya yang marah, Long Chen terkekeh. Saya awalnya tidak tertarik pada kompetisi surgawi, tapi itu. Siapa nama orang jahat itu? Ini Cuh Wai Ren, selalikai. Satu. Itu benar, orang Cuh yang jahat itu, aku tahu dia bukan orang yang baik hanya dengan pandangan sekilas. Mengatakan bahwa Anda pasti akan menang telah membuat saya tertarik. Saya tidak suka orang sombong, tapi saya sangat tidak suka orang yang bahkan lebih sombong dari saya, terutama mereka yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Saya telah memutuskan untuk bermain dengan Anda dalam kompetisi surgawi kali ini, kata Long Chen. Long Chen awalnya tidak tertarik pada Cuku Wang sama sekali. Dia hanyalah anak bodoh dari keluarga yang kuat. Namun, hari ini, arogansi Cuh Wai Ren telah membuatnya marah. Dia juga melihat seberapa besar pengaruh keluarga Cuh di akademi. Jika dia ingin tumbuh di sini, dia harus membuat keluarga Cuh tunduk, baik dengan mengalahkan mereka agar tunduk atau mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Long Chen jelas tentang masalahnya sendiri. Untuk berkultivasi secara damai sangat tidak mungkin baginya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak bermain sedikit lebih besar? Dia akan menggunakan kekuatan ledakan untuk membuka jalan di depannya. Mendengar bahwa Long Chen akan berpartisipasi dalam kompetisi surgawi, Mu King Yun senang. Dia mengepalkan tinjunya dan memeluk Zhong Ling dan Zhong Xiu. Li Kei juga bersemangat. Dengan kehadiran Long Chen, mereka tidak perlu takut. Haha, bagus. Kalau begitu mari kita bertemu di kompetisi surgawi. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya dan betapa bodohnya Anda untuk melawan saya. Chu Kuang tertawa dan berbalik. Akibatnya, dia hampir pingsan. Dengan luka-lukanya, tubuhnya tidak bisa bergerak dengan gesit. Jika orang tidak mendukungnya, dia berjalan seperti anjing yang buang air besar. Orang-orang dari keluarga Chu membantu membawa Chu Kuang pergi. Sebagian besar penonton tersebar, tetapi beberapa tetap mendiskusikan berbagai hal dengan tenang. Mungkin mereka hanya mengenang setelah lama tidak bertemu, atau mungkin mereka sedang mendiskusikan Long Chen. Long Chen dan yang lainnya pergi dengan semangat tinggi. Langit tampak sangat biru. Udara berbau sangat segar. Chu Kuang benar-benar kalah kali ini. Setelah diganggu olehnya begitu lama, mereka akhirnya melampiaskan sedikit. Selanjutnya, orang-orang ini sekarang memandang Long Chen seperti dia adalah dewa. Penampilannya selama persidangan sangat luar biasa. Dia bahkan berhasil mengutuk seorang hakim dan membuatnya menundukkan kepalanya. Betapa menakjubkannya itu. Bos San, kapan kita akan menjadi mencolok sepertimu? Tanya Likai dengan penuh hormat. Kultivasi dan baca lebih banyak. Jika Anda menghabiskan waktu yang sebelumnya Anda buang untuk membaca, Anda pasti akan berada dalam keadaan yang berbeda dari sekarang, kata Long Chen sambil berjalan. Itu benar, buku membuat orang. Tidak heran temperamen Bos San begitu istimewa. Saya harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Menyatakan satu murid. Sama, ketika Anda sendirian, Anda terjebak dalam mimpi Anda. Terakhir kali ketika kami pergi berburu, seorang gadis tidur di bahuku, dan aku sudah menemukan nama anak-anak masa depan kami. Seru murid lain. Aku merasa semakin beruntung dengan gadis-gadis belakangan ini. Kemarin, saya mengunci mata dengan satu dan dia tidak malu-malu. Menyerah. Hanya seseorang yang setampan Bos San yang bisa membuat gadis malu ketika dia melihat mereka. Bagi Anda, mereka hanya akan takut. Tidak mungkin. Persetujuan Longchen untuk bergabung dengan kompetisi surgawi membuat murid-murid aliansi tak terkekang begitu bersemangat sehingga mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kata-kata mereka keluar dalam kekacauan campur aduk. Longchen, kompetisi abadi kita juga akan segera dimulai. Aku harus pergi bersiap untuk pertempuran. Lawan saya sangat kuat. Kami tidak berani gegabuh. Semoga kita semua bisa menang, kata Luo Bing. Kompetisi surgawi dan kompetisi abadi terjadi pada saat yang sama, tetapi lokasinya berbeda. Adapun institut lain, format kompetisi mereka sangat berbeda dan diadakan pada waktu yang berbeda. Semoga beruntung. Longchen mengangguk. Longchen, jangan kalah dari cu kuang itu. Kalau tidak, aku akan meremehkanmu, kata Luo Ning. Jika saya menang, apakah Anda tidak akan lagi memandang rendah saya? Tanya Longchen. Hei hei, itu tergantung pada situasinya. Tawa Luo Ning, pergi dengan Luo Bing untuk kembali ke institut abadi. Saudara San, masih ada satu bulan tersisa sampai kompetisi surgawi. Haruskah kita meningkatkan kecepatan pelatihan? Tanya Mu Qingyun. Tidak, bekerja dan bermain harus seimbang untuk mendapatkan efek terbaik. Semuanya, istirahat tiga hari. Jangan lakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Lakukan yang terbaik untuk bersantai sebanyak mungkin. Tiga hari kemudian, kami akan memulai pelatihan kami lagi. Juga, jangan menyerahkan daftar untuk kompetisi. Biarkan sampai akhir, kata Longchen. Tepat ketika dia pergi, dia menepuk dahinya. Serahkan kristal abadimu. Bab 2883 Penggabungan Item Roh Masalah lembah bulan sabit mengguncang seluruh akademi, dan pertempuran di dalam Institut Dewa telah berubah dari rahasia menjadi terbuka. Perselisihan antara Longchen dan Chu Kuang, serta Hakim Kepala dan Chu Huai Ren, semuanya terungkap selama persidangan ini. Chu Kuang adalah seseorang yang terkenal di seluruh akademi. Tapi ketenaran Longchen telah melampaui ketenarannya hanya dalam dua bulan yang singkat. Oleh karena itu, pertempuran antara Chu Kuang dan Longchen menjadi topik yang paling sering dibicarakan selama beberapa hari ke depan. Banyak orang menebak siapa yang lebih kuat. Salah satunya adalah seorang ahli dengan latar belakang yang luar biasa. Dia memiliki bakat bawaan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya juga telah dihabiskan untuknya. Yang lainnya adalah seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas. Dia adalah pendatang baru yang tidak memiliki uang sepeserpun yang tidak berjalan di jalan biasa, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk mengungkapkan kekuatan seorang ascender dunia yang lebih rendah. Banyak orang tahu tentang latar belakang keluarga Chu Kuang yang kuat, tetapi sekarang mereka bahkan lebih tertarik pada Longchen. Sebagai seorang ascender, dia tidak membawa apapun yang bernilai satu koin pun ke dunia abadi. Dia bahkan tidak mampu membayar biaya pendaftaran, malah menjadi pekerja, dan dengan kecepatan tingkat cheat yang praktis, dia mencapai titik saat ini hanya dalam beberapa bulan. Ketenaran dan ketajamannya tidak tertandingi. Sebagai perbandingan, pencapaian Chu Kuang tidak mengejutkan. Bagaimanapun, dia memiliki latar belakang yang sangat besar yang mendukungnya. Titik awalnya sudah lebih tinggi dari orang lain, jadi pencapaiannya wajar. Namun, ketika Longchen bergabung dengan Akademi, Chu Kuang tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya. Dia benar-benar ditekan oleh Longchen, berulang kali kalah darinya. Kali ini, terlalu banyak murid yang mati dalam nilai bulan sabit. Tidak hanya dua ahli empat puncak yang dijatuhi hukuman mati, tetapi Chu Kuang juga harus mengatur kompensasi untuk keluarga orang mati. Jika keluarga itu tidak puas dengan kompensasi mereka dan meminta penyelidikan lebih lanjut dari Akademi, maka Chu Kuang harus menghadapi hukuman yang lebih besar. Ada desas-desus bahwa keluarga Chu telah menghabiskan ratusan juta kristal abadi untuk menenangkan keluarga itu. Itu hanya kristal abadi. Ada juga senjata berharga, pil obat, dan harta lainnya. Bisa dikatakan harga yang sangat mahal sehingga bahkan keluarga Chu dengan jaringan bisnisnya yang besar pun merasakan sakit. Selain kompensasi kepada keluarga, ada juga denda Akademi Cakrawala Tinggi. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa besar denda ini. Tapi itu pasti angka yang menakutkan. Sial, uang benar-benar persyaratan pertama untuk berkultivasi. Ketika Long Chen mendengar berita ini, dia sangat iris sehingga dia mengeluarkan air liur. Apa yang dia kurang sekarang adalah uang. Long Chen telah meminjam uang dari Mu Qingyun dan murid aliansi tak terkekang lainnya untuk mendapatkan lebih dari 8 juta kristal abadi. Dia kemudian membawa uang ini ke Pil Institute dan membeli lebih dari 3.000 obat roh. Obat-obatan roh ini semuanya hidup dan agak berharga. Selain itu, mereka tidak mudah tumbuh. Hanya obat-obatan roh itu yang membuatnya kehilangan 2 juta kristal abadi, sangat menyiksanya. Tapi tidak ada jalan lain. Jika dia ingin maju, dia perlu mengeluarkan uang. Dia kemudian menghabiskan 3 juta kristal abadi untuk membeli tungku pil yang telah mencapai level item spirit. Hatinya berdarah. Di akademi, uang tidak mudah didapat, tetapi membelanjakannya terlalu mudah. Dalam sekejap mata, 5 juta kristal abadi terbang, tetapi Long Chen tidak berani menghabiskan 3 juta sisanya. Dia kemudian kembali ke tempat tinggalnya dan mengeluarkan tungku pil yang baru dibelinya. Long Chen mengirim gumpalan api ke tungku pil, perlahan menyalakan rune tungku pil. Ki spiritual mulai mengalir secara alami ke dalamnya. Seperti yang diharapkan, barang murah tidak berkualitas baik, dan kualitas bagus tidak murah. Long Chen merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat betapa kuatnya itu. Setidaknya, pengeluaran ini sepadan. Long Chen mengulurkan tangan dengan kekuatan spiritualnya. Ada beberapa fluktuasi spiritual yang lemah dari tungku pil, tetapi mereka tidak jelas dan tidak dapat membentuk hubungan yang efektif dengan Long Chen. Barang roh, item yang memiliki jiwa dan kehendaknya sendiri. Di dunia abadi, semua hukum berbeda, jadi senjata untuk membangkitkan roh sangatlah sulit. Dikatakan bahwa Forging Masters bisa menempa ribuan pedang sebelum berhasil memunculkan item spirit yang sebenarnya. Adapun pedang lainnya, mereka bisa dianggap sebagai item yang tidak lengkap. Barang-barang yang tidak lengkap ini tidak memiliki bawaan. Meskipun mereka bisa sedikit membantu tuan mereka, kekuatan mereka terbatas. Itulah mengapa item spirit sejati sangat mahal, dan tungku pil yang telah mencapai level ini bahkan lebih berharga. Tungku pil ini memiliki roh item yang sehat, tetapi dibandingkan dengan senjata, tungku pil berbeda. Spiritualitasnya masih sangat rendah, dan perlu terus-menerus memperbaiki pil untuk meningkatkan spiritualitasnya. Tungku pil ini baru ditempa, itulah sebabnya hanya 3 juta kristal abadi. Jika itu dialami dan roh itemnya diaktifkan sepenuhnya, harganya akan 10 kali lebih besar, atau mungkin bahkan lebih. Jadi, jika seseorang menggunakan tungku pil dengan benar, itu tidak akan mendevaluasi dan benar-benar meningkatkan nilainya. Semakin baik digunakan, semakin berharga jadinya. Alasan mengapa Longchen membeli yang baru adalah karena dia tidak mampu membeli yang lebih tua yang berpengalaman. Selain itu, dia punya ide yang sangat berani. Longchen mengeluarkan tungku pil lain. Tungku pil ini adalah tungku pemurnian bulan dan bintang yang telah dia gunakan di benua surga bela diri. Tapi sekarang, runenya gelap dan kusam. Itu seperti sudah mati. Longchen kemudian menekan tangannya ke bulan dan tungku pemurnian bintang. Bintik-bintik cahaya mulai muncul di tangannya. Ini adalah item Spirit of the Moon dan Star Raffining Furnace. Setelah tiba di dunia abadi, itu telah ditekan menjadi benih. Itu tidak dapat bergabung dengan hukum di sini dan telah memasuki kondisi tidurnya. Jika itu tetap dalam keadaan ini, maka tidak akan lebih dari beberapa tahun sebelum itu dihapus oleh hukum dunia abadi, musnah dari keberadaan untuk selamanya. Setelah mengekstrak raw itemnya, tungku pemurnian bulan dan bintang langsung hancur sebelum berubah menjadi abu. Tungku pemurnian bulan dan bintang adalah item dari dunia fana, jadi runenya tidak dikenali oleh dunia abadi. Item Spiritnya tidak bisa berfungsi di sini. Oleh karena itu, Longchen perlahan mengirim raw itemnya ke tungku pil baru. Dia kemudian merangkumnya dengan kekuatan spiritualnya, menggabungkannya dengan raw item tungku pil baru ini. Tungku pil baru masih belum mengenali seorang master, jadi itu bisa dianggap sebagai raw murni dan kosong. Itu dengan cepat bergabung dengan raw item moon dan star refining furnace. Setelah waktu sebatang dupa, tungku pil perlahan mulai bersinar. Longchen tersenyum. Moon Revenir, kamu akhirnya bangun. Suara Longchen penuh emosi. Fluktuasi spiritual ini terlalu akrab baginya. Itu tidak lagi dalam tubuh aslinya, tetapi itu adalah jiwa yang sama. Fluktuasi spiritual itu sangat lemah. Moon Revenir baru saja bergabung ke dalam tubuh barunya. Itu sangat lemah dan hanya mampu menjawab dengan pikiran yang sangat sederhana. Namun, tanggapan itu sudah cukup. Longchen melambaikan tangannya, menyebabkan api membubung di dalam tungku pil. Secara bertahap menghangat, dan runenya juga perlahan menjadi lebih cerah. Hei hei, Moon Revenir, Huo Long, kita bersama lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa memperbaiki tungku pil yang bagus, kata Longchen, matanya bersinar dengan antisipasi. Dengan bantuan Moon and Star Refining Furnace, dia bisa mempercepat langkahnya di jalur kultifasinya. Bab 2884 Pil Kelas Atas Bintang 1 Rumput hati naga, bunga merah kera, kerisan api berkobar. Longchen memurnikan satu demi satu bahan obat yang berharga menjadi bubuk obat. Ini adalah yang baru saja dia beli. Dia sudah menanamnya di ruang kekacauan utama dan mendapatkan banyak panen baru dari mereka. Semakin banyak rune tungku pil menyala. Meskipun raw item Moon and Star Refining Furnace tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan Longchen, ia masih memiliki pengalaman alkimia yang luar biasa. Selanjutnya, di dunia fana, ia telah bekerja sama dengan Longchen dan Huo Long untuk memperbaiki pil terus-menerus, jadi semua orang sangat akrab dengan fluktuasi spiritual satu sama lain. Gerakan mereka mudah dan tanpa usaha. Tungku pil dengan cepat mencapai tahap akhir pemurnian, dan butuh waktu kurang dari setengah batang dupa. Longchen sangat senang. Huo Long telah sepenuhnya melahap kekuatan benih api surgawi, mendapatkan kekuatan api roh merah. Karena api roh Scarlet masih tumbuh dan belum membangunkan kesadarannya, sangat mudah bagi Huo Long untuk melahapnya. Selanjutnya, Huo Long menyerap energi biji pendamping setiap hari untuk meningkatkan kekuatannya. Itu sudah memiliki kesadarannya sendiri, jadi dia tahu untuk mengambil inisiatif dengan menyerap energi itu daripada menyerapnya secara pasif. Kekuatan Huo Long tumbuh setiap hari. Tingkat pertumbuhannya sangat mencengangkan. Untuk sekarang memperbaiki pil dengan Longchen, semuanya mudah. Bubuk obat tidak lagi memiliki begitu banyak kotoran. Selanjutnya, kerjasama dengan Moon and Star Refining Furnace mudah dan akrab. Suara gemuruh mulai terdengar di dalam tungku pil saat pil itu pecah di dalam. Senyum Longchen tumbuh. Semakin besar gerakannya, semakin besar kualitas pil ini. Tungku pil dengan cepat kembali tenang saat penyempurnaan selesai. Setelah itu, Longchen membuka tutupnya, dan arus kehangatan berhembus. Sembilan pil tergeletak di dalam tungku seperti bola kaca berwarna, dan cahaya mengalir keluar dari tungku, mengubah ruangan menjadi negeri ajaib. Pil obat dunia abadi dinilai seperti dunia fana. Kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tiada taraf. Namun, di sini, pil kelas atas akan dipengaruhi oleh Tau Surgawi dan dicap oleh tanda mereka, berkah mereka. Jika berkah berbentuk bintang, mereka disebut bintang pil. Sesepuh dari pil Institute diberi gelar berdasarkan bintang pil yang dapat mereka bentuk. Misalnya, Penatua bintang tujuh dapat memperbaiki pil kelas atas dengan tujuh bintang. Adapun saya, saya masih tidak dapat memperbaiki bahkan satu bintang pun. Saya masih sangat kurang, Gumam Longchen pada dirinya sendiri saat dia memeriksa pil yang telah dia sempurnakan. Longchen kemudian mengkonsumsi salah satu pil ini. Itu adalah pil Aschen Xion Mortal. Setelah beberapa saat, dia merasa seperti gunung berapi meledak di tubuhnya, dan kekuatan besar melonjak ke seluruh tubuhnya, mengalir begitu cepat hingga bergemuruh. Longchen melepas pakaiannya. Dia menemukan bahwa butiran keringat telah muncul di sekujur tubuhnya, dan butiran kecil keringat ini semuanya memiliki bau yang menjijikan. Kifana saya dipaksa keluar begitu cepat. Pil Mortal Aschen Xion kelas atas ini seribu kali lebih efektif daripada pil yang saya saring sebelumnya. He he, seperti ini, saya akan dapat sepenuhnya mengeluarkan Kifana saya dalam waktu satu bulan dan memadatkan benih api surgawi. Chu Kuang, aku tahu dasarmu. Dalam sebulan, mari kita lihat kartu truf siapa yang lebih kuat. Saya juga akan melihat seberapa dalam fondasi sebuah keluarga dengan sejarah puluhan ribu tahun. Longchen mengepalkan tinjunya. Melanjutkan. Dengan pengalamannya tentang penyempurnaan pertama, penyempurnaan berikutnya menjadi lebih mudah. Setelah sepuluh penyempurnaan, Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Moon dan Star Refining Furnace telah meningkat sedikit. Memurnikan pil adalah cara tercepat untuk raw item tungku pil untuk tumbuh. Semakin banyak pil yang disempurnakan, semakin tinggi kualitasnya dan semakin efektif tungku pil. Dalam waktu satu batang dupa, Longchen dapat memurnikan delapan tungku pil. Setelah dia memurnikan lebih dari 60 tungku pil, kekuatan spiritualnya mulai habis, jadi dia dengan cepat memperbaiki tungku pil nutrisi jiwa. Satu jam kemudian, kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya, dan dia melanjutkan pemurnian. Dengan tungku pil berikutnya, dia terkejut menemukan gambar bintang muncul di pil. Pil kelas atas bintang satu. Longchen sangat senang. Dia tidak menjadi lebih kuat, begitu pula dengan Huo Long. Tapi dia masih menyempurnakan pil kelas atas bintang satu. Itu hanya bisa berarti bahwa Moon and Star Refining Furnace menjadi lebih kuat. Berdasarkan sistem penghargaan pil Institute, para murid mendapatkan 10 juta hadiah kristal abadi untuk menyempurnakan pil kelas atas satu bintang, dan mereka akan mencatat nama mereka dalam daftar jenius. Longchen ragu-ragu tetapi menggelengkan kepalanya. 10 juta kristal abadi adalah jumlah yang tak terbayangkan baginya saat ini, tetapi dia tidak sangat membutuhkan uang pada saat yang tepat ini. Dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan untuk memurnikan pil yang baik untuk dirinya sendiri, dan dia tidak ingin menjadi babi gemuk untuk disembeli. Menanam dan mengumpulkan kekayaan secara diam-diam lebih baik. Longchen menyerah memikirkan hadiah itu dan dengan tenang menyempurnakan pil. Dia kemudian menghabiskan sepanjang hari memperbaiki lebih dari 3.000 pil. Di antara mereka ada lebih dari 30 yang telah mencapai tingkat kelas atas bintang satu. Penyempurnaan gila seperti itu sangat membebani energi mentalnya. Karena dia mengalami sakit kepala yang membelah, dia dengan cepat tertidur. Setelah tidur selama setengah hari, Longchen sekali lagi memurnikan 2 tungku pil. Kemudian dia memiliki tungku pemurnian bulan dan bintang dan Huolong mencoba memurnikan pil sendiri di ruang kekacauan utama. Tungku pemurnian bulan dan bintang telah mengumpulkan sejumlah kekuatan setelah begitu banyak penyempurnaan. Namun, dengan cara ini, mereka harus berhenti dan beristirahat setelah setiap 2 tungku pil. Selanjutnya, penyempurnaan yang lebih baik menghasilkan pil kelas atas, tetapi yang lebih buruk menghasilkan pil kelas tinggi. Tidak ada lagi pil kelas 1 bintang seperti ketika Longchen disempurnakan dengan mereka. Namun, Longchen tidak keberatan. Jika Moon and Star Refining Furnace dapat memurnikan pil sendiri, maka itu dapat dianggap sebagai jenis kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa memperbaiki sebanyak yang diinginkannya, dan Longchen bisa fokus pada apa lagi yang perlu dia lakukan. Longchen mulai melahap pil ascension mortal sampai-sampai tubuhnya hampir tidak mampu menanggung jumlah kekuatan. Baru kemudian dia berhenti. Jika orang lain melahap pil sebanyak dia, tubuh mereka akan langsung meledak. Tapi Longchen hanya perlu istirahat beberapa jam sebelum melanjutkan. Sementara dia beristirahat, dia berlari ke pavilion kitab suci surgawi. Kali ini, dia melihat kemampuan surgawi dan keterampilan pertempuran mereka. Seperti yang diharapkan, ada lautan teknik kultivasi yang sesungguhnya dan kemampuan lain untuk jalur kultivasi surgawi. Mereka tidak ada habisnya. Longchen sedang mencari teknik yang terlihat mirip dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Akan lebih baik jika manifestasi yang muncul ketika dia habis-habisan serupa. Dengan begitu, itu bisa menutupi bahwa dia adalah pewaris bintang 9 dan dia tidak perlu menahan diri saat bertarung. Ini terlalu banyak. Aku hanya bisa pergi ke rak buku demi rak buku. Longchen tidak punya cara untuk memeriksanya satu per satu. Dia hanya bisa melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya dan melihat-lihat seluruh rak. Instruktur Longchen, itu bukan ide yang bagus. Mempelajari begitu banyak teknik kultivasi dan seni rahasia akan merusak fondasi Dao dan Roh Yuan Anda, kata seorang murid yang juga membaca rak. Semua murid ini mengenalinya. Mendengar bahwa dia ingin mencoba hal seperti itu, murid ini menjadi pucat dan buru-buru mencoba menghentikannya. Instruktur Longchen, banyak dari teknik ini memiliki sifat yang kontradiktif. Menyerap mereka pada saat yang sama akan menghasilkan bentrokan yang lebih sengit dan dapat dengan mudah menghasilkan iblis hati, kata murid lain. Ada hal seperti itu, tanya Longchen. Ya, itu benar sekali. Murid itu mengangguk. Longchen tiba-tiba berpikir, sepertinya kalian berdua sudah cukup sering datang ke sini. Tahukah Anda jika ada semacam teknik kultivasi yang menyebabkan munculnya lingkaran cahaya besar saat digunakan. Yang terlihat sangat mencolok. Ya, kedua murid itu mengangguk serempak. Bab 2885 Teknik Yang Tertinggi Instruktur Longchen, lihat seni rahasia ini. Apakah ini yang kamu cari? Kedua murid itu membawa Longchen ke sudut yang sangat terpencil. Dari setumpuk buku compang kemping, mereka mengeluarkan satu buku yang hilang satu bagian utuh. Longchen melihat. Perisai surgawi cangkang kura-kura. Saat melawan orang lain, kamu membawa cangkang kura-kura raksasa. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Longchen mengamuk. Tapi, itu benar-benar, sangat bulat. Kamu bisa melihatnya. Para murid merasa malu. Salah satu dari mereka mengirim kekuatan spiritual mereka ke dalam buku tebal itu. Gambar buram kemudian muncul di atas buku. Itu memiliki cangkang kura-kura yang sangat bulat di punggungnya. Itu mengangkat tangan, dan cangkang kura-kura juga muncul di sana. Setelah itu, bagian depan dan belakang tertutup dengan mulus, menjadi perisai berbentuk bulat sempurna. Instruktur Longchen, tempat ini memiliki banyak buku-buku kuno, dan karena kurangnya perawatan, mereka kehilangan bagian. Akademi tidak memiliki kekuatan untuk memulihkannya, jadi mereka disimpan sementara di sini agar dapat dipulihkan di masa depan. Namun, ini adalah teknik perekaman buku tebal yang hampir tidak digunakan sama sekali. Beberapa memiliki awal tetapi tidak ada akhir, beberapa memiliki akhir tetapi tidak memiliki awal. Beberapa bahkan tidak memiliki bagian tengah. Namun, sejumlah kecil orang mampu membuat nama dari diri mereka sendiri hanya dari porsi awal. Jika itu bukan teknik kultivasi dasar, Anda masih bisa membaca dan menggunakannya, kata salah satu murid. Long Chen mengambil buku itu dan mengirimkan kekuatan spiritualnya. Teknik untuk mengedarkan kidarahnya dengan cepat kemudian muncul di benaknya. Itu tidak sulit. Itu adalah teknik pertahanan murni dengan bagian yang hilang. Jika dia menggunakannya untuk menutupi bintang surgawi dan diagram bintangnya, yah, itu bukan tidak mungkin, tapi itu benar-benar sulit untuk menanggung membawa cangkang kura-kura. Pada akhirnya, Long Chen hanya berterima kasih kepada mereka dan mengirim mereka dalam perjalanan. Setelah itu, dia membolak balik buku-buku itu sendiri, melihat apakah ada sesuatu yang berguna yang bisa dia temukan. Jika dia tidak bisa, maka dia akan kembali ke rencananya untuk melewati rak buku satu per satu. Dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya yang kuat harus mampu menanggung dampaknya. Saat dia membolak balik buku-buku tebal yang rusak ini, sebuah gambar akan muncul di benaknya setiap kali kekuatan spiritualnya masuk, menampilkan bentuk dan nama teknik. Beberapa sangat tidak jelas, membuktikan betapa rusaknya mereka. Beberapa rusak parah sehingga tidak berguna. Ini adalah catatan kuno, jadi itu akan sempurna untuk Long Chen. Jika dia bisa menemukan teknik kuno yang hanya sedikit orang yang mengenalinya, dia akan bisa lolos dari pengawasan orang lain dengan lebih mudah. Setelah dua jam, dia praktis tenggelam. Emosinya mulai berkobar, dan dia bersiap untuk pergi ketika satu buku tebal di bawah kakinya berkedip sedikit. Sebuah cincin cahaya kemudian muncul di atasnya. Terkejut, Long Chen mengambilnya dan mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam. Sebuah cincin cahaya muncul di benaknya. Cincin ini memiliki tujuh warna. Teknik tujuh yang tertinggi. Hahaha, aku sudah menemukannya. Long Chen sangat gembira. Cincin surgawi dari teknik ini sangat mirip dengan cincin surgawinya. Namun, itu memiliki tujuh warna, sedangkan Long Chen memiliki enam warna. Long Chen memeriksanya dengan cermat. Ini adalah teknik dari zaman kuno. Saat itu, itu adalah harta inti dari tujuh gerbang tertinggi. Tujuh gerbang tertinggi telah sangat terkenal di era kuno, dengan warisan yang membentang hampir 30 ribu tahun. Namun, karena sudah berapa lama, sebagian besar sejarah telah menjadi legenda. Teknik tujuh yang tertinggi juga hilang dalam aliran sejarah. Teknik ini didasarkan pada tujuh jenis energi, logam, kayu, air, api, bumi, angin, dan kilat. Untuk menggunakan teknik ini, seseorang harus memiliki ketujuh jenis energi ini. Ketika orang dilahirkan, mereka dilahirkan dengan bakat bawaan. Tetapi jika tidak ditemukan, itu akan disembunyikan. Mungkin jika atribut lain terlalu kuat, beberapa atribut yang lebih lemah tidak akan muncul. Namun, teknik tujuh yang tertinggi akan mengeluarkan ketujuh jenis energi itu dan mengubahnya menjadi benih untuk memberi makan. Setelah itu, tujuh titik akupuntur dibuka untuk menumbuhkan tujuh benih. Dengan begitu, seseorang akan memiliki tujuh jenis energi yang berbeda. Orang biasa pasti akan menghadapi aliran energi yang bertentangan dengan tujuh biji energi. Itu akan mengubah seorang jenius menjadi cacat. Tetapi pencipta teknik tujuh yang tertinggi merintis jenis jalur kultifasi yang sama sekali baru, membuat ketujuh bentuk energi itu membentuk formasi misterius di dalam tubuh. Ketika diaktifkan, enam bentuk energi menjadi bahan bakar hanya untuk satu jenis energi. Ketika aliran kekuatan itu bergabung, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Namun, sayangnya, teknik ini sekarang tidak lengkap. Metode penting tentang cara mentransfer aliran energi telah hilang, dan hanya beberapa diagram mendalam yang tertinggal. Tidak ada yang bisa membangun kembali teknik ini dari fragment-fragment itu, jadi, buku tebal ini telah dilemparkan ke sini. Ketika Longchen melihatnya, dia langsung mengenalinya sebagai versi yang lebih sederhana dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu mudah dimengerti. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pencipta teknik ini benar-benar memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Longchen mengingatnya, itu bukan sesuatu yang sangat sulit. Cincin surgawi dapat ditutupi dengan ini. Sekarang aku akan membutuhkan sesuatu yang meniru Six Star Battle Armor. Longchen terus membolak-balik buku, tetapi bahkan setelah membaca semuanya, dia tidak menemukan sesuatu yang cocok. Dia mulai menelusuri rak buku. Seperti yang dikatakan murid-murid itu, itu jauh lebih sulit daripada menghafal rak buku sebelumnya yang telah dia lalui. Bahkan setelah melewati lusinan rak dan memakan tujuh pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya lebih cepat, dia tidak menemukan sesuatu yang cocok. Sudah satu hari penuh sekarang. Selain teknik tujuh tertinggi yang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Teknik kultivasi institut dewa semuanya didasarkan pada kemampuan surgawi untuk mengaktifkan kekuatan seseorang, memanggil manifestasi yang menyebabkan kekuatan langit dan bumi mendukum diri sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menyebabkan manifestasi yang muncul di luar tubuh. Sebagian besar berada di dalam tubuh. Saya mungkin menghabiskan satu bulan penuh seperti ini tanpa menemukan apa yang saya inginkan. Saya harus melihat institut abadi. Petik 2. Long Chen meninggalkan pavilion kitab suci dan mengambil formasi transportasi. Ketika dia muncul di Immortal Institute, beberapa murid menatapnya dengan kaget. Sangat jarang murid dari dua institut yang berlawanan ini menginjakan kaki ke wilayah musuh. Namun, ketenaran Long Chen dikenal bahkan di dalam Immortal Institute. Jubah hitamnya terlalu mencolok. Long Chen, untuk apa kamu datang ke Immortal Institute? Kami tidak menyambut Anda di sini. Long Chen menatap pembicara, dan yang terakhir tampak seperti gambar bocah manja. Agaknya, dia berasal dari vaksi yang menentang Luo Bing dan Luo Ning, atau dia tidak akan berbicara dengannya seperti ini. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Jika Anda ingin mati, datang ke sini. Petik 2. Long Chen, apakah menurutmu tempat ini adalah Institut Dewa? Apakah Anda pikir Anda bisa menggertak Institut Abadi? Dewa, seekor anjing dari Institut Dewa datang untuk bertindak arogan di depan Institut Abadi kami. Murid itu tiba-tiba berteriak keras. Mencari kematian, Long Chen melesat ke depan seperti anak panah. Murid itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi dia baru saja mengambil langkah sebelum Long Chen meraih tenggorokannya. Hujan tamparan kemudian menghujani wajahnya. Bab 2.886 Interogasi Jantung Kunci Jiwa Orang itu berteriak seperti babi yang disembelih. Long Chen menamparnya 36 kali berturut-turut, tetapi dia sangat cepat sehingga terdengar seperti satu tamparan. Akibatnya, wajah orang itu membengkak seperti babi, dan wajah putih cantik langsung menjadi kepala babi. Wajahnya ungu dan tampak seperti akan meledak. Long Chen langsung dikelilingi oleh murid-murid Institut Abadi. Ini adalah pertama kalinya dia di Institut Abadi, dan dia terkejut melihat bahwa orang-orang di Institut Abadi melebihi jumlah Institut Dewa. Dia langsung dikelilingi oleh seribu murid. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Setelah merajalela di Institut Dewa, apakah Anda pikir Anda dapat melakukan hal yang sama di Institut Abadi? Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di akademi yang dapat menempatkan Anda di tempat Anda? Petik 2. Mereka semua mengenali Long Chen. Bagaimanapun, masalah lembah bulan Sabit telah meledak, dan Institut Abadi Luobing dan Luoning juga terlibat. Long Chen, kamu bahkan lebih arogan daripada rumor. Apa? Apakah Anda berencana untuk menantang seluruh imortal Institute sendirian? Orang ini agak jahat, bersembunyi di antara kerumunan. Long Chen awalnya akan menjelaskan dirinya sendiri, tetapi melihat begitu banyak orang yang menargetkannya, dia menyipitkan matanya. Dia tidak peduli. Jelas, orang-orang ini sengaja datang untuk menimbulkan masalah baginya. menjelaskan tidak akan ada artinya, dan itu hanya akan membuat pihak lain menekan lebih keras. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya tentang situasi ini. Jika Luobing berada di peringkat pertama dan Luoning berada di peringkat kelima pada peringkat abadi mereka, bukankah kekuatan yang mereka kendalikan sangat kuat? Mengapa tidak ada orang-orang mereka yang berdiri di sini? Penglihatan pembicara yang licik tiba-tiba menjadi gelap saat sesosok menabraknya. Sosok itu adalah pria yang wajahnya ditampar Long Chen ke kepala babi. Keduanya batuk darah bersama-sama ketika mereka saling bertabrakan. Ada juga suara tulang patah. Mereka berdua kemudian berbaring di tanah, mengerang kesakitan dan tidak bisa bangkit kembali. Jika kamu ingin bermain, ayo bermain. Jangan menganggap hidupmu sebagai lelucon. Saya, Bos Long San, bukan orang baik. Jangan menguji keuntungan saya dengan hidup Anda kecuali Anda siap untuk kehilangannya. Saya di sini untuk menemukan Luobing dan tidak punya waktu untuk menyanyiakan kebodohan Anda. Jika ada yang tidak menyukainya, Long Chen tiba-tiba mengangkat plat statusnya. Kalau begitu, saya menyambut Anda untuk menantang saya dalam duel hidup dan mati kapan saja. Bahkan jika kalian semua datang kepadaku bersama-sama, aku akan setuju. Ketika dia menyebutkan duel hidup dan mati, para murid itu langsung menutup mulut mereka. Mereka berani mengutuk orang lain, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan nyawa mereka. Selain memukuli dan membunuh orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda memiliki kemampuan sebanyak itu, mengapa Anda tidak menantang dekan? Ejek seseorang yang bersembunyi di antara kerumunan. Suaranya melayang, membuatnya tidak mungkin untuk menentukan dari mana asalnya. Jelas, dia takut ditangkap oleh Long Chen, jadi dia bersembunyi di kerumunan. Namun, Long Chen mencibir, hanya seseorang yang dipenuhi dengan rasa rendah diri yang akan bersembunyi di antara kerumunan untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Memfitnah orang lain memungkinkan Anda memuaskan kegelapan di dalam hati Anda. Suara itu sekali lagi terdengar, kamu berbicara seperti kamu sangat superior. Kamu digolo kecil, kamu tidak ahli dalam hal-hal lain, tetapi saudara perempuan Luo Bing dan Luo Ning itu mungkin telah dipermainkan olehmu. Mati, Long Chen tiba-tiba meraung dengan gemuruh, mengguncang telinga semua orang dan menyebabkan penglihatan mereka berkedip. Mereka hampir pingsan. Dengan raungan yang satu ini, jiwa mereka hampir melarikan diri dari tubuh mereka. Mereka langsung menjadi pucat. Ah, tiba-tiba, seorang pria berwajah monyet bermulut tajam mengepalkan kepalanya kesakitan. Matanya melotot seolah akan meledak. Dia dipenuhi dengan teror dan berguling-guling di tanah, memegangi kepalanya, berteriak. Dialah yang bersembunyi di antara kerumunan, mengeluarkan suaranya dengan teknik khusus untuk menutupi posisinya. Dengan satu raungan ini, jiwanya dilemparkan ke dalam kekacauan. Murid-murid institut abadi semua ketakutan oleh satu teriakan itu, tidak dapat mengeluarkan suara. Long Chen, mengapa kamu datang ke sini? Tepat pada saat ini, Luo Bing dan Luo Ning datang dengan sekelompok orang. Mereka melompat kaget ketika melihat situasinya. Pada saat yang sama, para murid yang mengenakan jubah penegah hukum berjalan mendekat. Tetapi ketika mereka melihat Long Chen, mereka hampir menangis dan pergi. Itu adalah Raja Yama yang tidak bisa tersinggung. Bahkan Dekan adalah seseorang yang dia berani bercanda, dan seorang hakim dipaksa untuk membungkuk dan meminta maaf kepadanya selama persidangannya. Lebih gila lagi, ratusan murid akademi dalam terbunuh, dan dua ahli empat puncak dieksekusi karena dia. Tetapi orang yang menyebabkan semua ini masih hidup bahagia dan bebas. Sekarang, siapa yang berani memprovokasi dia? Murid-murid penegah hukum ini bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya berdiri diam di sana dan bahkan tidak mau repot-repot bertanya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengatur ini, jadi mereka harus menunggu petinggi datang. Sangat cepat, dua sesepu dari Immortal Institute tiba. Mereka melihat Longchen, serta para murid terbaring di tanah. Salah satu dari mereka menekankan jari kedahi murid berwajah monyet dan berteriak kaget. Seni interogasi jantung kunci jiwa. Penatua dengan marah menuntut, Longchen, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Longchen. Kamu datang ke Institut Abadi dan melukai murid-murid kita, dan sekarang kamu berani bertanya padaku apa yang aku lakukan. Marah, Penatua. Saya datang ke Immortal Institute untuk mengajar. Murid-murid mulah yang berulang kali memprovokasi saya dengan kutukan mereka, jadi saya memberi mereka pelajaran. Anda bertanya apa yang saya lakukan? Apakah saya perlu meminta izin Anda sebelum memberikan pelajaran? Apakah semua murid Immortal Institute buta dan tuli? Kapan saya menjadi murid Institut Abadi di mata mereka? Saya memiliki dua status, satu sebagai murid Institut Pil, dan yang lainnya sebagai instruktur Institut Dewa. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah itu di Institut Pil, Institut Dewa, Institut Abadi, atau lembaga lain, jika seorang murid menghina seorang instruktur tanpa alasan, bukankah instruktur memiliki hak untuk melindungi martabat mereka sendiri? Cibir Longchen. Kamu, Penatua Tercengang, Akademi Cakrawala Tinggi tidak mengizinkan orang untuk menghina instrukturnya secara acak. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi martabat instruktur mereka, bagaimana mereka bisa membuat para murid mengambil pelajaran mereka? Seorang master harus dihormati. Itu dasar. Oleh karena itu, kata-kata Longchen membuat para murid Institut Abadi tercengang. Mereka sebenarnya telah melupakan statusnya sebagai seorang instruktur. Sekarang mereka semua telah dipukuli tanpa alasan. Selanjutnya, mereka akan dihukum untuk hal seperti itu. Instruktur Longchen, mereka benar-benar hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Tapi interogasi jantung pengunci jiwa orang ini, kata Penatua. Kunci itu miliknya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Sementara dia mengutukku, dia hanya memikirkan hal-hal tercelah. Raungan spiritual saya kemudian mengeluarkan iblis hatinya. Itu adalah pembelaan diri yang masuk akal, jadi saya tidak melakukan kesalahan. Hati orang ini gelap, dan dia membawa masalah ini ke dirinya sendiri. Adapun hidup atau matinya, itu tidak ada hubungannya dengan saya, kata Longchen. Dia menoleh ke murid penegak hukum, bahwa anak-anak nakal yang keterlaluan ini yang berani menghina seorang instruktur. Serahkan mereka ke institut disiplin. Saya ingin kesimpulan yang memuaskan dalam tiga hari. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan mereka semua dan berjalan ke Luoning. Ayo pergi. Aku datang untuk mengadakan kelas untukmu. Bab 2887 Armor Tulang Roh Darah. Adakan kelas, Luo Bing langsung mengerti. Jika dia diprovokasi dalam perjalanannya untuk mengajar, pada dasarnya akan berbeda dari jika dia diprovokasi saat sedang berjalan-jalan. Baik. Luo Bing tidak tahu mengapa Long Chen datang ke sini, tetapi ini bukan tempat untuk membahasnya. Oleh karena itu, dia kemudian pergi bersama Long Chen. Tahan. Tiba-tiba, orang yang sangat kurus dan tinggi berjalan keluar dari kerumunan. Bahkan tangan dan kakinya panjang seperti orang yang terlentang. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia menatapnya. Orang ini memiliki aura aneh, dan itu samar-samar iblis. Dia adalah Gufei, peringkat dua di peringkat abadi. Dia sangat kuat. Saya belum bertukar pukulan dengannya dalam setengah tahun, tetapi saya tahu dia hanya tumbuh lebih kuat. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mengalahkannya, bisik Luo Bing ke telinga Long Chen. Jadi orang lain bertingkah seperti babi untuk memakan harimau, kata Long Chen. Apa? Luo Bing dan Luo Ning terkejut. Mereka langsung memikirkan Cu Kuang. Apakah Gufei ini sama? Dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Gufei berjalan keluar dengan sekelompok orang, dan Long Chen menatap mereka. Mereka semua telah menekan aura. Bahkan dari kejauhan, Long Chen bisa mencium aroma pil obat, jadi dia menggelengkan kepalanya ke dalam. Luo Bing mungkin akan kalah dalam kompetisi abadi di sisinya. Ada beberapa orang di sini yang auranya sangat kuat. Mereka mungkin bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya dari indera seni tubuh hegemon bintang 9. Mereka menggunakan pil obat untuk menekan aura mereka dan membuat lawan mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Tetapi ketika Luo Bing dan yang lainnya dengan percaya diri menghadapi mereka dalam pertempuran, mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka dan menghancurkan mereka dalam sekejap. Ini akan menghancurkan kelompok Luo Bing secara mental. Jika pihak lain memanfaatkan momen ini untuk mengucapkan kata-kata yang memprovokasi, mereka bahkan bisa menggetarkan hati dao mereka dan memunculkan iblis hati. Instruktur Long Chen, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki dua status. salah satunya adalah murid institut pil, sementara yang lain adalah instruktur institut dewa. Ketika para murid memprovokasi Anda, mereka harus dihukum. Tetapi Anda telah secara terbuka mengakui bahwa Anda akan bergabung dengan kompetisi surgawi. Jika Anda bergabung, Anda adalah murid institut dewa. Bagi Anda untuk datang ke sini dengan kedok status instruktur Anda adalah melalaikan tanggung jawab, bukan begitu. Kata Gufei. Meskipun dia menggunakan nada sopan, tatapannya dipenuhi dengan permusuhan yang jelas. Betul sekali. Anda bergabung dengan kompetisi surgawi, jadi Anda adalah murid institut dewa. Namun Anda berani mengeluarkan status instruktur Anda untuk menekan orang lain di sini. Orang-orang institut dewa tumbuh semakin tak tahu malu. Ejek salah satu murid di samping Gufei. Setelah itu, telapak tangan Longchen menamparkan wajahnya, menyebabkan suara ledakan raksasa sehingga semua orang melompat. Murid itu menembak kembali seperti bola meriam, membanting ke pilar batu raksasa. Setengah wajahnya berantakan, tapi hal yang mengejutkan semua orang adalah ada tanda seperti tulang di atas sisi wajahnya itu. Rune itulah yang memblokir sebagian dari tamparan Longchen, jika tidak, kepalanya akan meledak. Armor tulang roh darah. Luoning berteriak kaget. Bagaimana dia bisa berlatih dalam armor tulang roh darah? Seru para murid di samping Luoning. Blood Spirit Bone Armor adalah seni pertahanan yang sangat terkenal di dalam Immortal Institute. Menggunakan esensi darah dan rune tulang, seseorang dapat dengan bebas mengaktifkan lapisan pertahanan. Itu adalah teknik praktis, terutama di medan perang di mana Anda harus bertukar cedera. Anda mungkin bisa bertahan dengan bebas dengan satu gerakan ini, sementara lawan Anda akan terbunuh. Tamparan ini benar-benar mengekspos kartu truf murid ini, Memukau Luoning dan yang lainnya. Orang ini tidak lebih dari peringkat 26 di peringkat mereka. Dia tidak luar biasa sama sekali. Luo Bing bahkan tidak bisa mengingat namanya. Namun, orang yang biasa-biasa saja seperti itu diam-diam menguasai seni pertahanan yang begitu kuat. Lalu yang lainnya, Luoning tidak berani membayangkannya. Biarkan saya ulangi, jika Anda ingin bermain, ayo bermain. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bermain dengan hidup Anda hanya karena Anda memiliki beberapa armor tulang roh darah. Bahkan jika Anda memiliki tubuh facra abadi, saya masih bisa menamparkan Anda sampai mati. Saya mengatakan bahwa saya akan berpartisipasi dalam kompetisi surgawi, tetapi daftarnya belum diserahkan. Dengan kata lain, saya masih bukan murid Institut Dewa dan saya masih seorang instruktur. Siapapun yang tidak menyukainya dapat melangkah maju. Bos Long San telah menjelajahi dunia selama lebih dari 20 tahun dan memiliki spesialisasi dalam pengobatan untuk semua jenis penyakit. Ekspresi Gufei tenggelam. Dia telah melupakan poin ini. Jika Long Chen tidak membuat aplikasi resmi untuk bergabung dengan kompetisi surgawi, maka dia masih tidak dapat dihitung sebagai murid Institut Dewa. Tepat pada saat ini, murid yang ditampar Long Chen batuk setegup darah dan perlahan-lahan meluncur ke bawah pilar, meninggalkan garis berdarah yang panjang. Itu adalah pemandangan yang agak mengkhawatirkan. Maaf untuk kalian berdua, aku tidak sengaja memprovokasi Institut Imortal. Tetapi beberapa orang melakukan hal-hal yang membuat saya merasa tidak enak jika saya tidak memukul mereka. Karena saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, saya akan pergi. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Long Chen menangkupkan tinjunya kedua sesepuh yang berdiri dengan canggung di sana. Keduanya hanya menjawab dengan baik. Baru saat itulah Long Chen pergi bersama Luo Bing dan yang lainnya. Gufei menatap punggungnya dengan penuh kebencian. Long Chen ini terlalu sombong. Seseorang membantu murid yang ditampar, tetapi yang terakhir sudah tidak sadarkan diri. Keadaan wajahnya cukup menakutkan, dan orang yang mendukungnya mau tidak mau berteriak marah. Long Chen, kan, Tunggu saja, Anda akan menyesali ini. Gufei meludahkan kata-kata jahat dan berbalik untuk pergi bersama rakyatnya. Tahan, Anda bisa membawanya pergi tetapi tidak yang lain. Para murid penegak hukum menghentikan mereka. Gufei sebenarnya berencana pergi dengan yang lain yang telah terluka kali ini juga. Apa, apakah kamu tidak takut kepala aliansi Gufei menemukan masalah untukmu di masa depan? Kutuk salah satu murid. Murid penegak hukum itu tersenyum. Saya takut. Bagaimana tidak, tapi aku bahkan lebih takut pada instruktur Longchen. Dia mengatakan bahwa ketiganya harus dikirim ke institut disiplin. Kita harus mengirim mereka, atau kita akan gagal dalam tugas kita. Adapun saudara ini, instruktur Longchen tidak mengatakan apa-apa tentang dia, jadi kami tidak akan membawanya. Jika Anda menghentikan kami membawa mereka pergi, saya akan berteriak agar instruktur Longchen kembali. Putuskan apakah Anda ingin kami membawa pergi tiga orang atau empat orang. Kamu, kamu mencari kematian, marah salah satu murid itu. Para murid penegak hukum benar-benar berani bertindak begitu keras di depan mereka hari ini. Cukup. Tiba-tiba, kedua sesepu berteriak dengan dingin, semuanya akan dilakukan sesuai aturan. Apakah Anda pikir kami berdua tidak lebih dari udara kosong? Jangan berpikir bahwa koneksi kecil Anda sendiri sudah cukup bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan menyarankan Anda untuk memesan sendiri sedikit. Jangan mati seperti murid-murid akademi dalam dari Institut Dewa itu. Pada saat itu, hidup Anda hanya akan ditukar dengan kristal abadi. Petik 2. Murid-murid ini sebenarnya mengabaikan mereka berdua, membuat mereka marah. Oleh karena itu, setelah meneriaki mereka, keduanya pergi. Gufei hanya bisa menyaksikan murid-murid penegak hukum itu membawa pergi tiga orang yang telah ditampar Longchen. Meskipun ketiganya bukan ajudan yang bisa dipercaya, itu masih merupakan tamparan di wajahnya bahwa dia tidak bisa melindungi mereka, terutama karena itu di depan begitu banyak orang. Longchen, tunggu saja. Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Gufei mengatupkan giginya dan membawa orang-orangnya pergi. Bab 2888 Ujian Instruktur Immortal Institute Longchen, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Anda tidak mengirimi kami kabar sebelumnya. Jika ya, hal-hal tidak akan meledak seperti ini, kata Luo Bing. Luo Bing telah menyiapkan metode khusus untuk berkomunikasi dengan Mu Qingyun. Jika Longchen hanya mengirim pesan kepada mereka sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi. Saya tidak takut masalah. Waktu sangat mendesak, dan saya datang karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Hari ini kebetulan adalah hari ujian Instruktur Immortal Institute. Gunakan koneksi Anda untuk memberi saya tempat, kata Longchen. Kamu ingin menjadi Instruktur Institut Abadi. Luo Bing tidak bisa mempercayai telinganya. Waktu seperti apa bagi Longchen untuk membuang waktu untuk ini? Ya, cepat dan atur. Jika saya tidak berhasil, saya harus menunggu sebulan, kata Longchen. Tapi ujian Institut Abadi. Cukup daftarkan aku untuk saat ini. Serahkan sisanya padaku, kata Longchen. Luo Bing tanpa daya mengirim seseorang untuk mengatur ini. Hasilnya adalah mereka benar-benar terlambat. Tempat terakhir telah diambil. Untungnya, di antara mereka ada salah satu orang Luo Bing, dan orang itu menyerahkan tempat mereka kepada Longchen. Longchen, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Anda harus tahu bahwa ujiannya benar-benar berbeda dari Institut Dewa, kata Luo Bing dengan cemas. Bagi saya, ini semua adalah urusan kecil. Bukankah ini hanya tentang pengendalian kekuatan spiritual dan energi mental? Adapun teknik segel tangan, saya sangat akrab dengan mereka. Jangan khawatir. Selama tidak ada yang mengincar saya, saya jamin saya lolos. Jika ada seseorang yang menargetkan saya, itu akan lebih baik. Aku akan mengalahkan mereka sampai aku lulus. Oh, ini mulai, jadi saya tidak bisa bicara untuk saat ini. Aku akan masuk. Oh, kamu bisa memberikan ini kepada saudara itu sebagai kompensasi. Longchen melemparkan sesuatu ke Luo Bing dan bergegas pergi. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Longchen selalu bertindak secara misterius. Dia kemudian melihat hal yang diberikan Longchen padanya dan tiba-tiba melompat. Pil bergizi jiwa kelas atas. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Longchen benar-benar menyerahkan pil bergizi jiwa kelas atas. Hal seperti itu praktis tidak mungkin ditemukan. Pil semacam ini sering digunakan oleh murid pil institute, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa menggunakan pil kelas rendah. Menggunakan pil kelas menengah akan mewah, dan mereka yang mampu menggunakan pil kelas tinggi pasti langka seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Bahkan Luo Bing hanya menggunakan pil nutrisi jiwa kelas menengah. Pil bergizi jiwa kelas atas ini adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi tidak pernah dia lihat. Pil semacam itu bernilai puluhan ribu kristal abadi. Siapa yang mampu menggunakannya berulang kali? Pil bergizi jiwa kelas atas tidak hanya dapat menyahatkan jiwa sampai ke inti terdalamnya tetapi juga menya untuk tumbuh sekali lagi, memperkuat kekuatan spiritual. Longchen cukup murah hati, desah Luo Bing. Orang ini membuangnya seolah itu bukan apa-apa, sementara yang lain memperlakukan setiap orang sebagai harta karun. Apakah orang ini tiba-tiba mendapatkan emas? Atau apakah dia menjual benih api surgawi itu? Tebak Luo Ning. Luo Bing menyerahkan pil bergizi jiwa kelas atas kepada murid itu, tetapi yang terakhir secara langsung mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Luo Bing tidak punya pilihan selain menyimpannya untuk saat ini. Dengan orang lain, dia pergi ke ruang ujian untuk menunggu hasilnya. Luo Ning berbisik, Kakak, apakah menurutmu Longchen akan lulus? Luo Bing menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Menurut alasannya, ujian institut dewa harus difokuskan pada esensi dan ki, karena itulah dasar penggunaan kemampuan surgawi, serta pengembangan masa depan mereka. Tetapi institut abadi berfokus pada ki dan roh. Jika esensi terlalu kuat, itu menyebabkan ki tumbuh sementara semangat memburuk. Itu sebabnya murid institut imortal mengejek murid institut dewa karena berkepala dingin, sementara mereka mengejek kita karena memiliki tubuh yang lemah. Tubuh Longchen seperti naga liar, dan ki darahnya menakutkan. Dia jelas jenius dari jalan dewa. Tapi ki dan esensi yang begitu kuat pasti akan membatasi semangatnya. Saya tidak benar-benar berpikir dia memiliki peluang besar untuk lulus. Selanjutnya, begitu api surgawi dinyalakan, keduanya mengikuti jalan yang sama sekali berbeda. Tepat pada saat ini, suara bel terdengar. Itu bergema tiga kali, menakjubkan Luo Ning. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu hanya satu dering bel saat persidangan berakhir? Apakah penderingnya dipukul di kepala? Tiga pukulan menunjukkan bahwa seseorang lulus dengan nilai penuh, kata Luo Bing. Tepat pada saat ini, Long Chen dan sekelompok orang berjalan keluar. Long Chen memiliki senyum yang menyenangkan. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Luo Bing dan yang lainnya. Berkat restu semua orang, saya lulus dengan nilai penuh. Mata Luo Bing melebar, dia tidak bisa mempercayainya. Tapi Long Chen bersama para penguji dan para murid yang datang untuk mengikuti ujian, dan mereka semua memandangnya seperti dia adalah monster. Apakah kita semua bodoh? Kakak perempuan, kami lupa bahwa Long Chen juga seorang murid Pil Institute. Luo Ning tiba-tiba menamparkan kakinya. Baru saat itulah Luo Bing pulih dan tersenyum pahit. Itu benar. Dia adalah murid Institut Pil. Tanpa kekuatan spiritual dan energi mental yang kuat, bagaimana dia bisa memperbaiki Pil? Esensi, Qi, dan roh Long Chen semuanya begitu kuat. Bukankah dikatakan bahwa surga itu tidak sempurna, dan manusia semua memiliki kelebihan dan kekurangan? Anda hanya dapat memiliki dua dari tiga talenta. Bagaimana Long Chen bisa begitu kuat dalam ketiganya? Luo Bing menatap senyum senang Long Chen dengan kaget dan bingung. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain berjalan keluar dari aula, dan para murid berteriak kaget. Tuan Surga Dong Ming Surga, bahkan Tuan Surga Dong Ming telah terganggu. Tuan Surga Dong Ming adalah kepala dari empat Tuan Surga dari Institut Abadi. Saya mendengar bahwa dia belum mengungkapkan dirinya selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi dia benar-benar keluar sekarang. Petik 2 murid-murid ini buru-buru membungku hormat ke arah kelompok baru ini. Teman muda Long Chen, lelaki tua ini terus-menerus mendengar ceritamu selama dua bulan terakhir. Anda benar-benar datang ke Institut Abadi. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yun yang terlalu pelit, membutuhkan seluruh percobaan hanya untuk satu set jubah. Orang tua ini jauh lebih murah hati. Tidak perlu sidang. Anda dapat langsung mengambil pelat status Anda. Heaven Master Dong Ming berjalan ke Long Chen dengan senyum cerah. Dia seperti menemukan harta karun. Kalau begitu terima kasih banyak senior. Saya sangat hormat. Long Chen juga tidak menyangka akan mengganggu instruktur peringkat surga pada hari pertama dia datang ke Institut Abadi. Selanjutnya, mata sesepu ini jernih dan cerah. Kata-katanya sepenuhnya cocok dengan fluktuasi spiritualnya. Dia adalah orang yang langsung dan tulus yang mengatakan apa yang dia pikirkan. Kamu bahkan berani menunjuk dan mengutuk tiga petinggi di Institut Disiplin. Apakah Anda pikir saya akan percaya kata-kata itu? Hahaha, anak kecil, tumbuh dengan baik di Institut Abadi saya. Saya akan memberi Anda manfaat terbaik. Sejujurnya, terakhir kali saya minum dengan Yun Yang, orang itu sangat senang bahwa Anda jatuh ke tangannya sehingga membuat saya kesal. Teman kecil, saya tidak akan bertele-tele. Saya senang Anda datang ke Institut Abadi. Paling tidak, saya tidak perlu melihat orang tua Yun Yang itu pamer di masa depan. Jika Anda menemui kesulitan di Institut Abadi, Anda bisa datang mencari saya. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan akademi, orang tua ini pasti akan membantumu menyelesaikannya, janji Master Surga Dong Ming. Long Chen tiba-tiba mengerti. Tampaknya Guru Surga Dong Ming berteman lama dengan Guru Surga Yun Yang. Meskipun nada suaranya mengandung sedikit daya saing, Long Chen juga dapat mengatakan bahwa Tuan Surga Dong Ming hanya memperlakukannya dengan sangat baik karena Tuan Surga Yun Yang. Terima kasih banyak. Lalu bisakah si kecil ini melihat Pavilion Kitab Suci Abadi? Long Chen menangkupkan tinjunya dan langsung mencapai tujuannya, Pavilion Kitab Suci Abadi. Bab 2889 Sungai Berbintang Seni Langit Di dalam Pavilion Kitab Suci Abadi, Long Chen menemukan bahwa tata letaknya persis sama dengan Pavilion Kitab Suci. Sebagian besar isinya bahkan identik. Hanya buku-buku kultivasi dan seni rahasia yang berbeda. Heaven Master Dong Ming benar-benar menunjukkan perhatian khusus padanya. Dia langsung memberi Long Chen lencana instrukturnya dan bahkan mengirim seorang penatua yang telah mengawasi Pavilion selama bertahun-tahun untuk membantunya. Awalnya, Long Chen telah berpikir untuk meminta Luo Bing membantunya menemukan seni abadi yang cocok, tetapi dengan hadiah penatua itu, dia dengan cepat menemukan lebih dari 10 seni abadi yang terkait dengan energi astral. Pedang Bintang Jatuh, Tebasan Bintang Surgawi, Bintang Tak Berujung Jatuh dari Sembilan Surga, Long Chen melihat melalui mereka satu persatu. Tak satu pun dari ini cocok dengan seni tubuh hegemon Bintang Sembilan. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Long Chen hanya bisa meminta penatua untuk membantunya memeriksa buku-buku tebal yang rusak. Namun, penatua juga tidak menemukan sesuatu yang cocok di sana. Long Chen mau tidak mau kecewa. Jika dia tidak bisa menyembunyikan seni tubuh hegemon Bintang Sembilan, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia memandang rendah Cuku Wang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Cuku Wang sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam. Jika Long Chen tidak bisa sepenuhnya menggunakan Kenam Bintang, dia benar-benar tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Cuku Wang. Ada satu seni abadi yang sangat mirip dengan spesifikasimu. Seni abadi ini disebut Steri River of the Sky Art. Itu dibuat oleh Steri River Sein, dan itu sangat mendominasi. Dikatakan bahwa sembilan dari sepuluh orang yang berlatih di dalamnya mati. Meskipun itu memang ada di institut abadi, itu diklasifikasikan sebagai seni terlarang. Kata Penatua. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Long Chen. Itu adalah seni terlarang. Saya perlu meminta izin guru surga. Hanya setelah melewati proses tertentu, saya dapat memberi Anda tanggapan yang nyata, kata Penatua meminta maaf. Apakah itu akan memakan waktu lama? Tanya Long Chen. Tidak, saya akan menghubungi guru surga sekarang juga, kata sesepuh. Dia langsung pergi, meninggalkan Long Chen sendirian. Itu benar-benar cepat. Hanya dalam waktu sebatang dupa, dia kembali dengan buku tebal kuno dan menyerahkannya kepada Long Chen sambil tersenyum. Instruktur Long Chen, Anda benar-benar beruntung. Master surga benar-benar pergi mencari kepala institut secara pribadi, memberi Anda wewenang untuk mengambil gulungan pertama dari Stary River of the Sky Art. Petik 2. Long Chen sangat terkejut dan tersentuh oleh ini. Dia tidak mengira Heaven Master Dong Ming benar-benar akan sangat membantu. Karenanya, dia mengingat bantuan ini di dalam hatinya. Tunggu sebentar, kamu mengatakan gulungan pertama. Jadi ini bukan teknik yang lengkap, tanya Long Chen. Ya, ini adalah teknik kultivasi yang sangat dalam dan memiliki tiga gulungan. Gulungan pertama mungkin dianggap hanya pengantar, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Selain itu, pelatihan di dalamnya penuh dengan bahaya. Banyak orang telah menghabiskan seumur hidup tanpa bisa menguasainya. Jika mereka terburu-buru dan dengan ceroboh maju dengan itu, mereka mungkin akan langsung bingung atau meledak. Itu sebabnya guru surga menyuruh saya untuk menjelaskan semua pro dan kontra kepada Anda dengan jelas, kata sesepuh hati-hati. Setelah itu, kekuatan spiritual Long Chen memasuki buku tebal kuno dan informasi mengalir ke kepalanya. Ketika dia memahami prinsip teknik ini, dia senang. The Stary River of the Sky Art menggunakan energi astral di dalam tubuh untuk terhubung dengan energi astral surga, mewujudkan formasi yang menggunakan energi astral dunia. Orang biasa hanya memiliki satu ruang astral di dalam tubuhnya. Dengan itu sebagai benih, memanfaatkan begitu banyak energi astral benar-benar sangat berbahaya. Menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan formasi dan kemudian menggunakan ruang astral sebagai inti untuk menarik energi astral kosmos. Jika Anda kekurangan kekuatan spiritual, tidak ada cara untuk melakukan hal seperti itu. Namun, jika Anda menarik terlalu banyak energi astral, itu akan menyebabkan ruang astral di dalam tubuh meledak. Kultifator akan langsung diledakkan. Selanjutnya, ketika memadatkan formasi, pikiran melakukan perjalanan mental keluar surga. Itu akan terganggu oleh iblis yang mencoba menyerang jiwa. Jika iblis hati terbentuk dari ini, kekuatan spiritual akan lepas kendali. Itu bukan ledakan tubuh kali ini, melainkan penyalaan jiwa yang membakar jiwa sampai tidak ada yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teknik yang sangat tidak konvensional. Tidak ada yang tahu bagaimana pencipta berhasil menciptakan hal seperti itu. Namun, setelah membuatnya, dia tidak meninggalkan seorang murid pun untuk meneruskan warisannya. Itu karena semua muridnya mati. Belakangan, teknik ini tercatat dan tersebar luas. Steri Skysen tidak ingin pekerjaan hidupnya, kemampuan abadi yang tak tertandingi ini, dilupakan begitu saja. Jadi, ini bukan seni rahasia. Banyak orang mengetahuinya, tetapi semua sekte besar memperlakukannya sebagai teknik terlarang yang tidak boleh dipraktikan oleh para murid. Sepanjang sejarah, beberapa jenius telah berhasil mengolah teknik ini. Mereka membuat kemajuan yang menakjubkan, menyapu orang-orang di alam yang sama. Namun, di tengah kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka mati. Tidak ada yang bisa mengolahnya ke tahap selanjutnya. Itulah mengapa itu dibagi menjadi tiga gulungan. Gulungan pertama dapat dipelajari oleh semua orang. Tapi gulungan kedua dan ketiga tidak bisa dikeluarkan karena takut orang akan bingung dan tidak bisa melepaskan diri, berakhir dengan mereka kehilangan nyawa mereka ke mata air kuning. Ada terlalu banyak kasus kematian yang menyedihkan saat mengolah teknik ini. Sebagai perbandingan, gulungan pertama berbahaya, tetapi bahayanya setidaknya terbatas. Itulah sebabnya Heaven Master Dong Ming dapat langsung memberikan gulungan pertama kepada Long Chen. Long Chen mempelajarinya dan menghela nafas kagum. Dunia abadi dipenuhi dengan para jenius. Seseorang benar-benar berhasil menciptakan teknik yang begitu halus. Pada saat ini, Long Chen perlahan membentuk segel tangan, dan bola cahaya kecil mulai muncul di telapak tangannya. Bola-bola cahaya itu seperti bintik cahaya. Saat kekuatan spiritualnya mengendalikan banyak hal, bintik-bintik cahaya itu perlahan tumbuh lebih terang. Ini adalah formasi diagram bintang. Setelah memadatkan formasi, dia kemudian mengirim ruang astralnya sendiri ke pusat formasi, menggunakan energi astralnya untuk menarik energi astral surga. Penatua terkejut melihat bahwa Long Chen dapat dengan mudah menyingkat diagram bintang setelah hanya membaca. Dia benar-benar monster. Apakah dia mempelajarinya hanya dengan melihat? Bagaimana itu mungkin? Diagram bintang kecil di tangan Long Chen bergerak seperti pasir yang mengalir, berputar di tangannya secara alami. Pada saat ini, senyum Long Chen tumbuh. Dalam hal mengendalikan energi astral, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Sejak salah satu dari 108 ribu bintangnya dihancurkan, diagram bintangnya menjadi hidup dan berisi perubahan jutaan manifestasi. Gulungan pertama Stary River of the Sky Art hanya berisi beberapa perubahan sederhana yang terlalu mudah bagi Long Chen. Dia beredar melalui mereka semudah membalikkan tangan. Setelah menghafal gulungan pertama Stary River of the Sky Art, dia mengucapkan terima kasih kepada Penatua dan pergi. Luoning sudah menunggunya di pintu keluar. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan apa yang Anda inginkan? Tanya Luoning. He hei, iya, ini bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Ayo pergi, aku punya barang bagus untukmu dan kakak perempuanmu. Long Chen tertawa senang. Dengan teknik tujuh yang tertinggi dan seni langit berbintang, dia tidak perlu lagi menahan diri. Cuku Wang, apakah kamu siap? Bos San sudah lama tidak berolah raga dengan benar. Bab 2890 Pil Panggilan Jiwa Penggabung Darah Long Chen, kamu bilang kamu punya sesuatu yang baik untuk kami. Apa itu? Anda dapat memberitahu kami sekarang, kan? Petik 2 Long Chen, Luo Bing, dan Luoning sedang duduk di kamar pribadi. Luoning telah menanyakan pertanyaan ini kepada Long Chen berulang kali dalam perjalanan ke sini, tetapi dia menolak untuk mengatakannya. Itu sangat membuatnya kesal, terutama dengan sifatnya yang tidak sabaran. Saya ingat bahwa keluarga Luo Anda memiliki semacam garis keturunan jalur imortal yang disebut Darah Suci Roh Valet. Apakah itu benar? Tanya Long Chen. Ya, keluarga Luo kami memiliki garis keturunan khusus. Setelah diaktifkan, itu dapat melepaskan kekuatan tanpa batas. Namun, ekspresi Luo Ning tumbuh tak berdaya. Long Chen tersenyum. Aktivasi Darah Suci Roh Valet dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Saat ini, Anda bahkan belum mengaktifkan langkah pertama. Jadi, kecuali Anda mencapai point of no return, Anda tidak berani mengaktifkannya dalam pertempuran, karena ini akan menghasilkan serangan balik di setiap aktivasi. Jika ringan, garis keturunan Anda mungkin mundur, tetapi serangan balik yang serius akan menyebabkan darah roh Anda mengering. Anda bahkan mungkin mati di sana dan kemudian. Apakah saya benar? Luo Bing dan Luo Ning mengangguk. Hal-hal ini bukanlah rahasia. Garis keturunan keluarga Luo istimewa, dan bagi Long Chen untuk menyadari hal ini bukanlah hal yang aneh. Luo Bing, ulurkan tanganmu, kata Long Chen. Luo Bing mengulurkan tangannya, tetapi melihat Long Chen juga mengulurkan tangannya, ekspresinya menjadi tidak wajar. Namun, dia masih memberikan tangannya. Long Chen tersenyum. Jangan khawatir, saya hanya akan menggunakan metode yang tidak tahu malu terhadap seseorang yang pikirannya penuh dengan pikiran kotor. Untuk orang baik sepertimu, bagaimana aku bisa berpikir untuk mengambil keuntungan? Dia tahu bahwa Luo Bing telah memikirkan kembali ruang sidang ketika dia telah menipu Luo Ning untuk memberinya tangannya. Sekarang Luo Bing tidak tahu apakah dia serius atau main-main lagi. Kaulah yang memiliki pikiran kotor. Luo Ning memelototi Long Chen, tahu bahwa dia mengutupnya secara tidak langsung. Long Chen kemudian menekan tiga jari di pergelangan tangan Luo Bing, tetapi tidak seperti seorang dokter yang memeriksa denyut nadi pasiennya. Dia sedang memeriksa fluktuasi garis keturunannya. Sebenarnya, meletakkan tangan di dada adalah metode paling langsung untuk melakukan ini, tetapi jika Long Chen menyarankan hal seperti itu, pertama-tama mengabaikan apakah Luo Bing akan setuju atau tidak, Luo Ning mungkin akan menebasnya secara langsung. Kekuatan garis keturunanmu sangat kuat, dan garis keturunanmu sangat murni. Mengapa Anda tidak dapat mengaktifkannya? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Kekuatan garis keturunan Luo Bing seperti busur yang ditarik. Kekuatan besar terkandung dalam setiap fluktuasi. Setelah dirilis, kekuatannya pasti akan mencengangkan. Baginya untuk tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunan ini, itu seperti menjebak seekor elang muda di dalam telurnya. Itu tidak dapat tumbuh melewati fase pertumbuhan pertamanya. Aku harus kembali ke keluarga untuk mengaktifkannya dengan baptisan kolam suci. Namun, plot jahat keluarga Chu telah berhasil menyebabkan beberapa masalah dengan kolam surgawi. Air sucinya telah menjadi langka dan hanya dapat diberikan kepada mereka yang memiliki bakat terbesar. Saya masih harus menunggu beberapa saat sampai giliran saya. Jika saya bisa mengaktifkan darah suci roh valet saya, saya tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, kata Luo Bing sedikit tak berdaya. Long Chen sekarang mengerti. Jadi inilah mengapa ada kesenjangan antara kekuatan tempur Luo Bing dan Chu Kuang. Tampaknya keluarga Chu benar-benar ahli dalam skema. Sampai-sampai keluarga Luo bahkan mempengaruhi yayasan mereka. Long Chen berkata, saya datang tepat untuk masalah ini. Aku punya cara untuk mengaktifkan darah suci roh violetmu. Mustahil. Luo Bing dan Luo Ning berseru bersama. Persyaratan untuk mengaktifkan garis keturunan keluarga Luo sangat istimewa dan spesifik. Mereka membutuhkan teknik rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aku memberitahumu bahwa aku bisa melakukannya. Saya membuat dua pil yang dapat mengaktifkan garis keturunan Anda. Long Chen mengeluarkan dua pil obat dengan cahaya surgawi yang mengalir di dalamnya. Ada bintang yang berputar di dalam diri mereka sesuai dengan ritme khusus. Pil kelas satu bintang satu. Seseorang yang dapat memperbaiki pil kelas atas bintang satu akan menjadi penatua di pil institute. Long Chen, bagaimana kamu memperbaiki hal seperti itu? Luo Bing dan Luo Ning tidak bisa mempercayai mata mereka. Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, saat ini, sepertinya saya tidak lagi harus menyembunyikan status saya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya awalnya hanya ingin menjadi orang normal, tetapi Anda juga telah melihat bahwa bahkan ketika saya ingin menjadi rendah hati, kekuatan saya tidak mengizinkannya. Aku sebenarnya ahli yang bereinkarnasi. Dalam kehidupan masa lalu saya, saya adalah seorang bijak dari Pil Dao dan berdiri di puncaknya. Aku memurnikan semua yang ada di langit dan bumi, bintang, matahari, dan bulan. Saya menjelajahi sembilan langit dan sepuluh tanah, membunuh iblis, hantu, monster yang tak ada habisnya. Batuk, untuk apa kalian berdua menatapku seperti itu? Apakah Anda meragukan kata-kata saya? Petik 2. Bahkan Luo Bing yang bermartabat menatapnya dengan jijik. Luo Ning berkata, kamu salah paham, kami tidak meragukan kata-katamu. Kami sama sekali tidak mempercayai mereka. Long Chen membual dengan sangat liar sehingga itu hanya omong kosong. Pakar reinkarnasi apa yang akan bertindak begitu konyol tanpa sedikitpun tingkah laku seorang ahli. Baiklah, jika kamu tidak percaya padaku, terserah. Bagaimanapun, Pil ini disempurnakan oleh saya. Mereka disebut Pil Panggilan Jiwa Penggabung Darah. Anda tidak akan menemukan Pil seperti itu di Pil Institute. Saya mendapat formula dari seorang lelaki tua yang menjual obat plaster kulit anjing, dan saya menukar dua botol anggur dan bagian bawah sepatu untuk mendapatkannya. Asal-usulnya benar-benar dapat dipercaya, jadi jangan khawatir. Luo Ning, kamu bisa memakannya dulu dan meminta Luo Bing melindungimu. Aku akan menunggumu di luar. Jika sesuatu yang buruk terjadi, Anda dapat menelpon saya kapan saja. Long Chen berjalan keluar dan menutup pintu. Sekarang hanya Luo Bing dan Luo Ning yang duduk di dalam ruangan. Luo Ning melihat kedua Pil itu. Kaka, apakah kamu benar-benar berpikir benda ini bisa dikonsumsi? Kata-kata orang itu selalu membingungkan. Saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Long Chen ini menyemburkan omong kosong untuk hal-hal kecil, tapi dia tidak main-main dengan hal-hal besar. Saya percaya bahwa dia tidak akan menipu kita dalam hal ini. Saya akan mencobanya dulu. Anda melindungi saya, kata Luo Bing. Tidak, aku pergi dulu. Luo Ning tidak memberi Luo Bing kesempatan untuk berdebat. Dia langsung mengkonsumsi salah satu dari dua pil. Begitu masuk ke tenggorokannya, dia menggigil. Ini dingin. Dia merasa seperti menelan es. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan dia merasa seperti hampir membeku. Rasa dingin ini baru saja muncul ketika darahnya yang hampir beku mulai memanas. Setelah itu, kekuatan luar biasa meledak. Pakaian Luo Ning hancur berantakan, dan kabut ungu mulai keluar dari kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya. Kabut ungu itu kemudian tumbuh semakin rapat hingga mengembun menjadi untayan ungu di udara, perlahan membungkus tubuhnya. Kepompong kondensasi garis darah, kecemerlangan dilindungi. Luo Bing menatap kaget, pil macam apa yang diberikan Long Chen kepada mereka. Fenomena kebangkitan roh garis keturunan kelas tertinggi telah muncul. Bahkan jika kolam surgawi keluarga Luo baik-baik saja, mengingat bakat mereka, mereka berdua tidak mungkin menikmati kebangkitan roh garis keturunan tingkat tertinggi. Tiba-tiba, kepompong di sekitar Luo Ning menyala dan api ungu membubung. Setelah itu, kekuatan garis keturunan berdenyut di seluruh tubuhnya. Long Chen, keberadaan seperti apa kamu? Luo Bing benar-benar tercengang ketika dia melihat fenomena ini. Terima kasih telah menonton!